Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Lupus Custom Kali ini saya akan membahas tentang Mesin cuci Yang gak ada arusnya Istilahnya ketika kita on kan itu Pengering sama mesin cucinya Gak bergerak sama sekali Gak respon ya Nah ini tadi minta saran sama Oh kemarin Kemarin saya minta saran sama temen Ternyata permasalahannya Pertama saya gak percaya Ternyata permasalahannya itu Kabelnya ngepong Kalau mesin cucinya masih baru Itu ada secringnya ya Ini berhubung mesin cucinya udah Di peredal-peredal kabelnya Kayak gini Terjadi korosi di kabel ini Kabel listriknya itu Terjadi korosi sehingga Tidak ada arus masuk Ke mesin cuci Nah ini soalnya disolasi-solasi Kayak gini Kebetulan saya pakai Kabel yang gak Gak serabut kayak gini Malah korosi ya Harusnya serabut Besok tak carikan yang serabut ini Besok saya ganti Tapi sementara pakai yang kayak gini dulu Nah ini ngepong Nah ini harusnya dapat arus semua Terjadi ngepong Jadi ini yang positif Protol Yang negatif juga Protol Nah inilah korosi Korosi tembaga itu seperti ini Ada putih-putihnya kayak gini tuh Ini bisa Bikin putus tembaga ya Nah ini bekasnya ini Nah Ada Putih-putihnya gitu Itu korosi tembaga Langsung saya share juga Kalau sahabat subscriber Mengalami Saluran buang itu kurang Ini Kurang lancar Bongkar aja ini Dipersihkan salurannya sana Nah ini dibongkar Dipersihkan Langsung Kalau ada yang Bocor Ganti aja karetnya nih Letaknya disini Kalau listriknya hilang Kita cek kayak gini Kalau masih Mesinnya masih baru Ada sekring Kalau bocor Kita ganti ininya Karet di dalamnya ya Di dalamnya Murah cuma 10 ribuan Insya Allah Kalau nggak salah Harga tersekarang Kalau saluran buangnya Kurang lancar Dipersihkan aja disini Nah Semoga Bermanfaat Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa